Intro Ya Pemirsa, kali ini Faktual mencoba mengusut ataupun juga menelusuri terkait dengan kasus dugaan penipuan percepatan keberangkatan dari calon jamaah haji yang dilakukan oleh salah satu terlapor dan saat ini pun statusnya juga sudah menjadi tersangka oleh pihak Polda Jawa Timur sebanyak 59 korban ini melaporkan Murtaji Junaidi sebagai orang yang telah melakukan penipuan dengan janji untuk bisa mempercepat keberangkatan haji dari para calon jamaah ini karena kabarnya rencananya mereka baru bisa berangkat di tahun 2040 tetapi dijanjikan bisa berangkat di tahun ini Nah saya langsung bersama dengan Kompespol Frans Barung Mangera, Kabitumas Polda Jawa Timur Pak Barung, awal mula kasus ini kemudian bisa sampai ke Polda Jawa Timur ini bagaimana laporan dari korban? Ya 5 Agustus ya setelah yang bersangkutan berjumlah 51, saya koreksi ya bukan 59 setelah kita melakukan pemeriksaan ternyata 8 orang ini membatalkan dari 59 orang list, list yang terdaftar 51 yang sudah membayar uang pelicinya 5 Agustus mereka datang ke embarkasi ya untuk Surabaya tetapi tidak diperbolehkan masuk dengan dasar itu karena tidak diperbolehkan masuk akhirnya Murtaji selaku penanggung jawab terhadap 51 orang ini ini datang ke SPKT untuk melaporkan sodara S ya yang mana sodara S ini dilakukan pengumpulkan uang yang dikumpulkan oleh Murtaji kepada 51 Jemaah ini hasilnya diserahkan kepada S ini dan dilaporkan ke Polda Jawa Timur dan kita menganggap bahwa kasus ini cukup menjadi perhatian publik akhirnya kita malam itu juga kita menyiapkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyelidikan dokumen-dokumen dan sebagainya dan surat perintah dimulainya penyelidikan kita melihat bahwa yang mengumpulkan awal ini ternyata adalah Murtaji Murtaji Junaidi ya lengkapnya S ini siapa berarti? Saipul ya kemudian kita melihat bahwa yang melakukan pengumpulan dana 51 orang ini adalah Murtaji Junaidi sehingga kita lakukan pemeriksaan awal kepada Murtaji Junaidi dengan memasukkan berita acara pemeriksaan kepada yang bersangkutan akhirnya terkuak bahwa yang bersangkutanlah yang mengambil uang ini jadi yang mengumpulkan uang ini adalah Murtaji Junaidi kemudian setelah dikumpulkan antara 15 sampai 35 juta kemudian distorkan ke salah satu oknum oknum ini menurut S adalah pegawai salah satu kementerian saya tidak menyebutkan kementerian apa tetapi yang jelas bahwa ini berhubungan juga dengan perjalanan haji tersebut nah kami melakukan tindakan cepat dan ketika unsur memenuhi antara Murtaji Junaidi dan apa yang terjadi saat ini kita lakukan penahanan kepada yang bersangkutan karena ini terus terang aja musim haji sekarang ini diantara 40.000 sampai 50.000 untuk wilayah Jawa Timur dan seluruh Indonesia 200 lebih hampir 300.000 lebih jemaah haji dan saat sekarang adalah puncak-puncaknya haji maka ini menjadi perhatian kita tidak ingin bahwa kasus ini lepas begitu saja sehingga kita mengambil langkah malam hari itu untuk kita siapkan administrasi penyidikannya untuk kita lanjutkan nah hari ini kemarin maaf maaf hari Kamis kita sudah melayangkan surat ke Kementerian Agama untuk memanggil salah satu saksi ahli ya di bidangnya karena ini berhubungan dengan keahlian tentang keberangkatan haji untuk dimintain keterangan sebagai saksi ahli kemudian memanggil saudara S ya salah satu pegawai ya saya katakan kementerian Oklum untuk kita lakukan pemanggilan sebagai saksi juga terlapor karena si Junaidi ini atau Murtaji Junaidi melaporkan saudara S juga ke SPKT Polda Jawa Timur karena yang bersangkutan juga merupakan tangan kedua artinya setelah dikumpulkan Ahli Murtaji Junaidi uang itu diserahkan ke S dan kita mengumpulkan ini sebagai bukti atas kasus-kasus yang melibatkan 51 karena delapannya tidak menyetor dianggap tidak terlibat dan hanya sebagai saksi 51 orangnya yang menyetor sehingga delapan yang kita singkirkan jadi 51 korbannya dengan kerugian 850 sampai dengan 900 juta ini masih kita kumpulkan terus karena masih ada lagi beberapa jemaahnya yang belum kita periksa karena ini maraton ya baru tiga hari sehingga kita butuh yang namanya saksi sebanyak-banyaknya dalam rangka kemenjerat ini dan mengkumpulkan total sebenarnya kerugian daripada para jemaah ini ada di antara angka 800 sampai 900 juta artinya modus-modus seperti ini kan cukup marah ketika musim haji nah bagaimana korban-korban ini kemudian bisa terjerat dengan mujuk rayu dari atasnya? saya kira begini ya dengan mempelajari kasus ini beberapa hal mungkin di backmain penyidik bahwa ini kejadian bukan sekali artinya apa? ini pernah kejadian tetapi lolos atau ini pernah kejadian tetapi tidak melaporkan sehingga penyidik kekurangan dalam rangka data tapi kami yakin bahwa ini akan terus dilakukan penyelidikan sehingga kita akan membuka tabir ini semua oke, kalau Junaidi melaporkan S sebagai orang yang mendapatkan setoran dari Junaidi apakah bisa dikatakan Junaidi sebenarnya juga korban? Junaidi ya tersangkut lah lima-limanya turut serta turut serta melakukan tindak pidana yang namanya penggelapan, penipuan karena dia bersangkutan mengambil langsung dari jemaah dan mengkumpulir itu dan kemudian menyetorkan bukti penyetorannya ada memang sehingga penyitaan terhadap bukti-bukti itu sudah kita lakukan nah penyitaan ini menunjuk kepada rekening salah satu yang saya katakan tadi nah kalau dia lima-lima atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana otomatis pidana menjerat kepada yang bersangkutan nah karena ini tindak pidananya adalah penipuan dan penggelapan kita bisa tahan walaupun ancaman hukumannya di bawah lima tahun kita sudah dulu sebentar faktual akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa dari pemeriksaan awal sejak kapan Junaidi atau Murtaji Junaidi ini mulai membujuk rayu calon jamaah haji ini apakah dari tahun 2019 atau mungkin sebelumnya sudah ditahui? inilah yang saya gali tadi penyidik masih menggali ini penyidik masih menggali, penyidik masih mendalami dan penyidik masih terus menanyakan karena apa? tidak mungkin Murtaji harus mengeluarkan pernyataan sendiri tanpa dikomprontir tanpa kita berita acara komprontir dengan rekan-rekannya yang lain dalam satu kelompok ini sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax